Intro Oke, sebelumnya, perkenalan dulu Nama saya, Fit, semoga nanda Lagi-lagi kayaknya boleh Dari, yang udah pasti Dari, bisa ngantikan kita Oke, selalu kenal, sekarang Oke, kita mulai deh Pertama-tama kita mau review dulu Materi UTS, nanti Ada berbagai macam soal-soal UTS Banyak Nah, lagi Kita bahas barangnya Nantang, kita review dulu Aku maksudnya gak ikut Jadi, aku agak ocak-ocak Jadi, nantang, aku mau bahas integral dulu Nantangnya, aku pake musim Misalkan ini sama nantang si X Nah, konsep dasar integral ya Misalkan ada daerah kasir Kita mau mencari luasnya Jadi, ada daerah kasir Oke, jadi ada daerah kasir Dibatasi oleh sumbu X dengan sumbu Y Kita mau cari luasnya Berarti kita gak bisa langsung Memakai rumus yang langsung Oh Nah, kita dapat Kita dapat mencari daerah kasir Dengan kebenaran aproksimasi Jadi, daerah kasir ini kita bakal jadi Berbagai macam sekun kecil Yang disebut partisi Sebelumnya ini gak pernah kecilannya Ada yang gak nyata Baik-baik Baik-baik Partisinya itu berbentuk persegi panjang Dengan Dengan kan persegi panjang itu punya panjang dan lebar Panjangnya itu adalah Bisa dilihat ya Dari FXI ke 0 Berarti panjangnya itu adalah FXI kurang 0 Oke, panjangnya berarti FXI ya Dan lebarnya itu adalah Delta X Jadi intinya kita mau mengaksimasi Luas daerah D ini Daerah D Itu dengan pergunaan partisi-partisi kecil Nah, kita pilih partisinya persegi panjang Kanan, ya gak bisa untuk Itu luasnya Cuman panjang yang lebar Panjang yang lebar Nah, partisi itu gak mungkin cuma satu ya Masih banyak Dari 0 sampai I Partisinya juga kecil dan panjang Nah, supaya akurat Ini kan gak akurat Gambarnya segede ini pasti gak akurat Pasti kita harus Mau bikin partisinya itu sekecil mungkin Berarti Delta X Kita akan menunjukkan 0 Oke, jadi partisi sekecil mungkin Sehingga akursi misi kita terlaku akurat Sehingga Luas partisi ini kan tadi Panjang dari lebar Delta XI Kalian lebarnya dengan X Ini untuk satu partisi ke I Satu luas Kalau kita ingin mencumplakan semuanya Maka kita pakai Dari I sampai I Sampai I Dari 0 Dan dari 1 sampai M Ada N Buat partisi Nah, karena Delta X itu Menurut 0 Karena Delta X itu menurut 0 Makanya jumlah partisi itu Masih yang mendekati X Karena kan ya Isilannya partisi itu Kayak sebuah garis kecil gitu Jadi kayak kecil-kecil itu Jadi jumlah garis itu Masih yang akan kejujung Akan tinggal Berarti Kirimnya N menuju 30 Oke Baca lagi Oke Jadi ini adalah definisi daftar dari integral Integral dari F X D X Nah Kalau misalkan daerah G Berarti Luas Luas D Oke berarti integral F X itu berarti ya Sin X Sin X D X Nah Batasnya itu kan dari 0 sampai P Nah Kenapa batasnya itu 0 sampai P Nah Kenapa nggak 0 sampai 1 Karena Kita yang mau digendalkan kepada X Nah Biar gampang ingetnya itu Kalau misalkan Kalian mau hitung Terhadap variable X Partisinya itu Terus kalian pastikan Tegak lurus terhadap sumu X Atau ya Vertical Kalau misalkan Tegak lurus terhadap variable Y Itu pasti partisinya harus Setelah lurus terhadap sumu D Atau horizontal Oke Nah sekarang Lu kasih contoh untuk Mengintegralkan terhadap Paragonia Oh ya Ini kan Rumus integral Untuk bicara yang luas Kalau bentuk umumnya Yang ini Untuk bicara yang berbeda Untuk hukumnya Integral itu adalah Integral X Y porang GX Ini kita cari luas ya X Y porang GX Oke Jadi yang intinya itu integral itu adalah Kekayaan antara selisi Selisi FX y porang GX Jadi masih di sin x nya di x, delta x. Nah jadi integral itu kan, jadi jangan paling nyukainya integral itu tentang luas. Karena luas itu kan selalu positif. Kalau misalkan integral itu sendiri metik. Tergantung apa? Ya tergantung fx yang banyak ini dan gx yang banyak ini. Nah untuk kasus ini, ini kan sin x itu dibatasi oleh sin x dengan sumber x. Dan fungsi yang selalu di atas itu adalah sin x untuk intervalnya. Interval, x. Intervalnya 0 sampai b. Berarti sin x nya selalu di atas, maka otomatis fx. Jadi untuk menghitung panjang partisinya, otomatis yang di atas dikurang dengan 0. Ya baca ke garis aja. Ini fx ini 0, jalan itu fx ini 0. Jadi panjang itu sudah pasti fx dikurang bx nya 0. Nah nanti kalau misalkan aku extend. Kita extend, jadi bukan mau sampai b lagi. Kita udah extend ke? Anggap aja itu. Nah ini anggap aja sini ya. Jadi 2b. Nah kalau kita extend. Ini anggap aja simetris. Jadi ini itu fungsi yang di atas fx nya itu ada apa? Y sama 0. Atau ya fx sama 0. Dan fungsi yang selalu di bawah itu adalah fx atau sin x. Nah ini adalah fungsi atas. Ini adalah fungsi yang di bawah. Nah tapi kalian jangan terlalu berhafal ya. Jadi fungsi atas berada di bawah. Karena ini karena ada variable x. Kalau variable x itu emang di atas, fungsi atas berada di bawah. Tapi kalau variable y, fungsi yang kalian pengatikan itu panas sama kiri. Bentar aku masih contoh ya. Kalau pakai sin terlalu besar. Nah kalau ini, oh ini kita belum hitung ya. Deggal dari sin x itu arti derivati. Kalian berapa kan? Kalau turunan trigonatif, aku tulisnya di bawah. Kalau sin x, dia jadi fx. Tandakan langsung diturunin. Dia jadi min sin x. Jadi min fx. Jadi sin x. Jadi sin x aja. Jadi kalau sin x. Hasilnya itu pasti cos x. Eh, minus cos x. Kalau integral udah dia ketukarannya aja. Ini kan ke bawahnya. Ini panahnya itu diturunkan. Sin x diturunkan ke cos x gitu ya. Setelah ini sudah hafal rasanya. Di 0. Oke, ini berapa nih? Minus 1. Di kurang minus 1. Jadinya 2. Oke. Jadi luas daerah D ini adalah 2. Nah sekarang ini ya. Kalau misalkan aku nanya. Berapakah total luas daerah yang dihasil ini? Ada 2 kan? Nah kalau misalkan kalian cuma ngitungnya secara literal. Integral. Integral 0 sampai 2 pi. Pasti next. Masih hasilnya 0. Masih hasilnya 0. Masih hasilnya 0. Jadinya aneh kan. Ini kan daerah sini udah ada. Tapi posen 0. Gitu kan. Karena sekali lagi. Kalian juga jangka sampai ketukar. Nusia atas penerusi bawah. Gitu. Jadi kalau misalkan ditanya luas ya. Ini kasus khusus ditanyainya luas. Jadi kalau misalkan di soalnya nanya ini. Yaudah kalian tutup aja. 0. Kalau nilainya luas. Ya berarti kalian harus pecah jadi 2 kasus. Jadi luas dari top. Luas totalnya. Oke. Jadi luas totalnya adalah integral 0 sampai pi. Itu untuk menghitung luas yang ini. Ditambah. Integral dari pi ke 2 pi. Nah tapi fungsinya. Ingat ya. Fungsi atas penerusi bawah. Berarti fungsi yang di atas adalah. 0. Di korang sama. Di sin x. Berarti 0 korang 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 sin x. Gitu ya. Nah tapi misalkan aku. Ini kan jadinya minus sin x. Nah tapi misalkan. Oh aku gak mau itu minus sin x. Bisa gak aku ganti. Bisa. Ini tuh bisa sama dengan. Sama dengan. 0 pi sin x. Di x. Ditambah integral sin x. Nah. Sin x nya positif. Nah. Pi. Yang kita ganti ke atasnya. 2 pi. 1. Jadi sebenernya. Bisa dimukinkan dengan. Elemen yang setelan. Terusnya kedua ya. Ya kan. Ft. Ini pendekan dua. Para. Ada apa pendekan dua. Jadi. Kalau misalkan. Entegal nasam pb. Entegal tentu ya. Fx. Px. Sama dengan. F1. B. F1. Ya kan. Ini definisi. Entegal tentu. Kalau misalkan. Kalingnya satu. Ke dua. Sama dengan. FA. Dikal fd. Oke, jadi kali minus, nah ini sama dengan, oh ini kan sama dengan ini, integral dari A sampai B, oke, dari B sampai A, kembali, X, X, gitu ya, jadi kalau misalkan dikali minus, batasnya bisa buat, oke, ini aku hapus aja ya, udah tau kan, ini cuma buat, jadi kalau cari luas gitu ya, cari luas, kalian juga harus memperhatikan mana yang di atas, mana yang di bawah, ini untuk variable X, nah kalau untuk variable Y, aku harus gampang lagi, nah ini contohnya aku pakai terus ya, jadi ini adalah Y sama dengan X, soalnya fungsi ini gampang kalau aku cari minusnya, oke, nah misalkan daya lainnya itu yang ini, ini A, ini B, oke, daya lainnya itu yang aku arasi ini, oke, nah kalau misalkan kita pakai variable X dulu deh, kita kan udah belajar ya, fungsi atas barang ke bawah, oh gampang dong, berarti luas itu, sama dengan integral, dari batasnya kan batas X ya, kita mau batasnya dulu, 0 sampai B, ada X, nah fungsinya itu adalah, fungsi atas barang ke bawah, fungsi atas itu adalah, yang bonus Y sama dengan A, fungsi bawahnya, X pangkat 3, ya putihnya adalah, ya ini secara umum ya, dia misalkan ab-nya sudah masuk nambah subuh, nah jadi baptisinya tadi kan vertikal, jadi kita jumlahannya sepanjang sungguh X, 0 sampai b, nah kalau kita baptisinya itu kita mau ganti menjadi pastisi apa namanya ini, horizontal, Nah sama juga konsepnya, ini lembarnya adalah Y, panjangnya itu ya fungsi ini ke 0 berarti fungsi tanan dibanding fungsi kiri. Berarti kalau praktisnya ini kita cari inverse-nya dulu ya. Nah inverse dari Y sama dengan 3, inverse-nya itu X sama dengan berapa? Ya, atau Y sama dengan 3. Nah kalau partisinya horizontal kita pakai fungsi X sama dengan suatu pada pun Y. Dan coba pada pun Y sama dengan. Nah kalau misalkan ini kita menjumlahkan itu dari sepanjang sumbu Y. Berarti batasnya itu dari 0 sampai A. Buat sampai B ya, jangan salah-salah. 0 sampai A. Ini kita mau di Y. Ini kemangan kita ya, di Y. Nah ini bukan fungsi atas, fungsi bawah. Kita lihatnya fungsi kanan dan kiri. Karena sama aja kayak baca penggaris gitu ya. Jadi ini kan 0, ini suatu positif, angka positif. Jadi kalau mau cari panjangnya, ya kanan di kanan kiri. Kalau misalkan Y, ya atas, kanan, bawah. Oke, jadi yang fungsi sebelahannya dimana? Untuk daya ini, fungsi yang sebelah kanan? Y. X sama dengan Y tanpa 3. Nah dikurang dengan fungsi yang sebelah kiri. Yaitu X sama dengan? 0. Ya udah berarti cuma integral Y tanpa 3. Jadi untuk keuntungannya ini kan kita cuma dihitung satu buah fungsi. Ini kita harus menghitung dua buah fungsi ya. Ini masih concern jika kamu. Jadi kalau misalkan fungsinya ribet, ya kadang-kadang kita pakai variable Y untuk mempermudah ini. Oke. Dan ini kalau misalkan kita hitung ya. Coba kita hitung. Masih sama hasilnya. Coba di misalkan satu lagi. Mempermudah dirinya. Ini 0, 1. Ini 1. Ini 0, 1. Ini 0, 1. Integral dari 1 minus X pangkat 3. X dikurang X pangkat 4 per 4 ya. Batasnya dari 0 ke 1. 1 dikurang 1 per 4, dikurang 0. 3 per 4. Oke. Ini adalah Y pangkat. 1 per 3 tambah 1 adalah 4 per 3. Berarti dikali sama 3 per 4. Y pangkat 4 per 3. Oke. Misalnya integral pangkat gitu. 0 ke 1 sama dengan bawah. 3 per 4. Dikali 1 dikurang 0. Oh sama. Ya. Jadi sama aja. Oke. Ini matanya luas. Sekarang aku bakal loncat ke. Kasih, loncat. Oke. Panjang. Oke. Sekarang kita mau. Panjang. Kalau matanya ini panjang kurva ya. Nah. Setelah pas saya loncat kesini ada rasanya. Soalnya kan tadi kita ngomong partisi-partisi. Dia juga ngomong partisi juga. Tapi partisinya beda. Oke. Contohnya sama. Sama kesis. Beda. Oke. Ini misalkan A. Ini misalkan B. Oke. Nah. Sekarang ini gak ada daerah yang dihasil ya. Jadi. Gak ada daerah yang dihasil. Tapi yang ditanya. Itu adalah. Berapa kan panjang. Panjang kurva. Dari interval. Berapa. Ini S sama dengan berapa. Nah. Untuk panjang kurva. Kalau misalkan seperti tadi. Kalau tadi itu kan cari luas. Itu partisinya adalah. Persegi panjang. Kita cari luasnya. Terus kita jumlahkan. Nah. Kalau misalkan. Panjang kurva. Berarti kita mencari. Panjang Gans. Gitu ya. Segmen-segmen garis. Itu kita kecah. Jadi kayak interval kecil ini. Garis-garis kecil. Itu kita cari panjangnya. Kita jumlahkan semua. Jumlahkan dari A sampai B. Sama juga. Bisa terhadap variable X. Atau terhadap variable Y. Ini. D. Nah. Ini teorinya. Teori apa sih ya. Jadi teorinya gini. Jadi. Misalkan aku pilih X. I. Gambarnya gini. Oke. Oke. Misalkan. Ini adalah. Oke. Oke. Jadi misalkan kita ingin mencari panjang kecil dulu lah. Sampai. Dari segmen. X. Y. Ke. X. Satu. Dua titik ini. Kalau misalkan Pak Joe ngajarin kan pakai jarang dua titik ya. Jadi diaproksimasikan. Jadi kayak garis miring ini. Kita aproksimasikan dengan garis lurus gitu loh. Nah. Ya. Ini intinya. Kalau misalkan kita lihat. Kita kayak di titik-titik ke bawah. Ini kayak di zoom-in ya. Di zoom-in. Ini adalah. Di delta Y. Ini adalah. Di delta X. Ya kan. Aku perjelasin. Nah. Jadi kayaknya. Ini adalah. Ini karena korona keuangan berbeda. Oke. Jadi yang biru ini. Kurfanya. Kita aproksimasikan dengan garis ini. Kita kayak profesional ini. Nah. Jadi panjang. Sisi miring ini. Itu adalah. Kita garas. Kita garas. Delta X kuadrat. Akar ditambah. Delta Y kuadrat. Sama aja. Panjang. Jarak dua titik gitu loh. Jadi. Ini X key ya. Jadi. Ini kan X key. X key minus satu. Jarak keberapa? Gitu. Tentang proksimasikan, ya akar XI dikurang XI min 1, ya delta X dikuadratnya ditambah sama ini adalah FI, 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 XI, FI, XI, FI, XI min 1, nah berarti ya XI dikurang XI min 1 kuadrat ditambah FI, FI, XI dikurang XI min 1 kuadrat, teori nya gini ya, jadi ya sama aja, nah tapi aku bisa utar hati, karena aku gak suka bentuknya, jadi aku keluarin aja delta X nya, delta X ini adalah 1 ditambah delta Y bar delta X kuadrat, sekali lagi, ini kan ada delta X, ini ada delta X, ada delta Y, supaya errornya makin kecil kita mau mengecilkan sampai 0, setiap segmen itu sama-sama punya alas delta X, delta X itu kan menuju 0, sehingga segmen itu kan menuju tak hingga, berarti ini panjang garisnya, panjang garisnya, panjang garisnya itu berarti S sama-sama, sigma, sigma atau summation dari akurat 1 plus delta X per delta Y per delta X kuadrat, dan kawasan ini kan lebih Legion 3 bukanun больше, karena ada di situ yang sama dalam hak Sekarang, aja baik segi seti neu porta story uk c larra definisinya ya, definisinya berarti S sama dengan integral dari batas X nya karena kita pakai dalam X, Dx akar, kalau mau aku baca bila aja ya D bar Dx, jadi panjang kurvenya adalah pengusungnya integral dari batas segmentnya dari atas sampai D, terus akar dari 1 plus D per Dx ingat, D per Dx itu adalah turunan fungsi terhadap variable X jadi nanti yang di dalam kurung ini itu isinya variable X Dx, X plus berapa plus berapa, dikuadakin Dx nah kalau misalkan mau variablenya Y, kalau kita turunin lagi langsung aja ya sama dengan itu kan udah dapet ya, C sama D, integral dari akar 1 plus Dx per D kuadrat D, kalau bisa gini rumusnya, sama kayak tadi, ini aku gak suka bentuknya jadi delta Y nya keluarin, delta Y akar, delta X per delta Y kuadrat tambah 1 oke, sama sis, kayak kesini 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 kesini, oke nah, sekali lagi, Dx per D itu fungsi X sama dengan seberapa Y kita turunkan terhadap Y, jadi isinya itu adalah Y, Y semua jadi makanya integral terhadap Y jadi kalau misalkan ada variable Y semua, tapi kamu integral terhadap Dx, batasnya Dx juga, nah itu salah oke, dan untuk partisi, sebenernya kan bisa kayak mengimajinasi, walaupun ini bukan persegi panjang terus kan bisa kayak, keluarin ke bawah, kayak, oh ini kan tegak-tegak-tegak X gitu kan atau intinya ya, kalian lihat, batasnya, terus ini fungsinya kan Y sama dengan fungsi X gitu ya oke, nah, kalau panjang grupa itu berarti koneknya ke aplikasi penyedak oke, jadi, sekarang kita akan menjelaskan tentang aplikasi integral, oke yaitu yang pertama dulu, yang pertama sebenernya ini kedua sih, tapi aku lo mencat aja ya pertama itu adalah luas perlukan oke jadi sekali lagi, aku gak ikutin cerita kalian ya jadi soalnya yang menyambungnya kesini luas perlukan tapi intinya harusnya sama jadi luas perlukan itu adalah yang tadi ada diketahui fungsi tapi diputer garisnya itu fungsinya itu dari sebuah haya kayak garis gitu diputer nah, diputer terhadap suatu sumbu nah, contohnya yang paling gampang adalah terhadap sumbu X nah, sekarang saya lakukan saya lakukan saya lakukan nah, saya lakukan ya, ini diputer gitu oke jadi, segmen garis dibuter jadi, segmen garis disini, kita puter terhadap sumbu X oke 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 jadi, intinya kita puter gitu loh ya, kurang lebih gitu ya diputer garisnya itu kita puter terhadap sumbu X terhadap sumbu X tiga sumbu derajat oke jadi, kayak bentuknya itu kayak sebuah lapisan dua dimensi tapi dia menyambung gitu loh ya mengutar oke nah, kita bisa di luas perlukan kita pakai namanya itu adalah luas, rimut, kerucut, terpancung jadi, kita pilih luas, rimut luas, rimut luas, rimut sama dengan B dikali dengan R besar tambah R kecil kali dengan S-nya oke ada limitnya nah jika dengan S S itu apa? S itu adalah panjang berapa jadi, nyambungnya disini oke ini nanti diturunin rumusnya sama kayak tadi ada delta X delta X nanti hasil akhirnya adalah luas limut itu L L sama dengan integral dari A sampai B sama kayak tadi A sampai B terus 2P dikali dengan FX FX kali akar 1 plus DY per DX kwadrat DX sekali lagi ini DY per DX jadi makanya pakai DX kalau ini DY berarti DX per DX ini juga fungsi terhadap G nah ini kalau misalnya kalian mau analisis ya ini adalah jari-jari-nya jari-jari ini dari R-nya ini adalah S alias panjang kurvanya ini 2P ya 2P ya jari-jarinya itu berarti pernah di atas dari atas sini ini kan garisnya jari-jari itu maksudnya kan jarak dari kulit terluar ke poros ya kan kulit terluarnya kan ada di garis ini jaraknya ke poros yaitu sumbu X adalah sebesar Y Y Y sama dengan FX ya X sama 3 oke dengar nah nanti ya kita bahas jari-jari itu di poros yang terlambat ya jadi sama sini udah selesai aku melapus WC oke boleh kalau ada pertanyaan atau mungkin 100% yang salah ayo ini ini kata ini ini yang ini 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 Y sama dengan X sama dengan 3 atau Y Inverse nya itu adalah X sama dengan Y maka sepertiga Ini adalah jadi Ya ini kan diputar ya Udah diputar berarti Yang jadi sepertinya adalah X Untuk sembarang X Ya ini sebenernya yang penting cuma ini luar sih Oke Ini juga yang penting cuma ini luar Oke Terus ada yang Masih berapa? Tuker 11 Tuker 11 Ini kan banyak variasi yang luas Tadi yang paling edisi itu mau pakai apa? Ini kan karek-karek, karek-karek, karek-karek Oh iya tidak luar ngomongin ini ya? Luas totalnya Ini kalian tau ke Inggris Itu isinya gua bisa dapet sih Kalian sama dengan 4 ya Kan 2, ini 2 Ini anggap aja sama ya Jawabannya tadi Yang 4 ya Kalian itu bisa dapet Ini 2 Ini 2 Oke Ya saya hapus Ya Saya hapus Ya Saya hapus Saya hapus ya Saya hapus ya Oke Tadi kan aplikasi pertama Yang pertama itu luas permukaan Berarti yang kedua Yang harusnya pertama Yang boleh jadi jadi kedua Adalah volume Kan? Volume Nah volume itu ada berbagai macam cara yang Ada satu, dua, tiga, empat Jadi yang pertama itu kita tau sesuai dengan cara kalian Yaitu pertama adalah kirisan sejajah Oke Nah ini sebenernya saya waktu itu Kalo harusnya dapet ya Tapi Ya Dan saya juga ngaget nih Harusnya yang paling dapetnya dimapain Tapi ya Harusnya spesial berbanja Tapi Kayak intro lah Intro Jadi X Jadi Kayak ada bidang tiga dimensi gitu loh Bidang tiga dimensi Nah Ada bidang tiga dimensi Tapi kalian ga disuruh cari Apa namanya Ya intinya kalian cari Volumenya itu Kita pake Rumusnya itu Volumenya Integral dari AX Tingginya itu siapa sih? Nah kalo misalkan berkontas ini Ini kan kira-kira Yang ininya Yang ininya GPN Jadi kiramida Tapi dia tingginya itu Terhadap sumu y Jadi Tingginya itu Pasti terhadap Definisi Dan fungsi alasnya Itu udah pasti Y sama dengan AX Nanti Kalau misalkan tingginya Terhadap sumu X Ya nanti X sama dengan AY Jadi Ini ga selalu ya Ini bisa juga integral Yang A Yang B Jadi terhadap Y, bergantung poros tingginya itu dimana Bahkan tingginya Y, berarti kalau misalnya kalian suka visualisasi Intinya itu kayak ada kirisan gitu loh Kirisan, dimana terdamping, dia itu bentuknya sama terus untuk setiap petunjian Jadi dia pasti kotak, ini kan kotak ya, eh kotak kan sih, persegi, 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 sampai atas terus Nah, jadi untuk suatu ketinggian Y, itu alasan persegi juga, sampai atas, atas yang ditinggal, ada di bawah yang atas Nah kalau contohnya Paju, itu dia alasnya adalah A, kan alasnya itu sebenarnya sebesar A, tingginya itu sebesar A Oke, nah untuk mencari alasnya, ya ini pake geometri sih Kalau misalkan Paju pake kesebangunan, misalnya kesebangunan ya Nah kalau misalkan aku ada cara lain sih, ini caranya sebenarnya dari complex gitu ya Jadi ini kayak kita gepengkan terhadap dua dimensi gitu loh Jadi, ya kalau misalkan Paju perhatikan ya, perhatikan Bo, harus ikuti gak sih? Perhatikan selanjutnya, Robin ya Perhatikan definisi, ya definisikan alas sebagai A, X, fungsi alas Nah, perhatikan belakang Kalau kita gambar sumbu X dan sumbu Y, kan intinya dia jadi kayak segitiga kan? Dan karena dia itu persegi, maka Ini kekecilan Jalan ini, udah pasti sisinya Sisi persegi Jadi, min ampar 2 seberapa kedua Dan memang benar, kan alas bawahnya A Nah, tapi kita mau mencari fungsi yang mendefinisikan alasnya itu untuk setiap titik Setiap ketinggian Jadi kalau misalkan ada variable, ada Y gitu kan sesuatu Y Nah ini panjangnya berapa? Panjang ini, tanggal depannya gitu ya Nah, bisa baik sebangunan Kayak yang kali ini di Pado Atau kalau cara aku Ya gak tau boleh pakai Itu pakai persamaan garis Karena intinya sama, kan? Sama kan? Ini adalah garis Gitu kan? Kita mau cari Oke, partisinya itu tegang lulus terhadap sumbu Y Kita mau cari Jarak dari titik ini ke sumbu Y, berapa? Jarak dari ujung sini ke sini, berapa? Untuk suatu X Misalkan X-nya XI Ya jaraknya itu adalah, ya kan? Jaraknya adalah, ya, XI Eh, jaraknya adalah, ya, XI Bapak lagi saya ingin XI Jaraknya adalah XI Seperti kayak bajet penggaris ya Ini 0 Ini XI Jadi jaraknya adalah XI Nah Berarti Kita bisa mendefinisikan Jarak dari Sebuah titik di garis ini Kita omonginnya garis yang sebelah kanan dulu aja ya Oke Oke Jadi Jarak dari sebuah titik dari garis biru ke sumbu Y Itu kita bisa definisikan sebagai fungsi Fungsi X X X sama dengan sesuatu Ditorang-tutup Semua nilai Y dari 0 sampai H Ya, ya Nah Ini sama aja ke SMP, dong Kita jadi kesamaan garis Ya, kan? Kesamaan garis Kalau ini aku tahu Aku tahu jangan cepat ya sih Jadi Karena dia memotong sumbu Y dan sumbu X Berarti dia HX plus H per 2 Yaitu HX plus H per 2 Y sama dengan H per 2 Oke Atau kalian juga bisa pakai Ya, dua titik Cari garisnya Dan segala macam Jadi titiknya cari kesamaan garisnya X sama dengan X sama dengan Berapa ini? H per 2 H minus Y Dibagi H H-nya masuk ke H-nya masuk ke Dari Harusnya dia Nah, iya sama persis Oke Cuma dia ada per 2-nya Oke Pakar kecatan-kecatan panjo Sama-sama Sama-sama sih fungsinya Nah Ini untuk Jarak sepengah Ingat ya Ini persegi Persegi Berarti jarak itu kan Dari sini sampai sini kan Ya Simetris gitu ya Dari Maksudnya Dari sebuah X posisi Dari sebuah X Dari sebuah X Kalau misalkan jarak Dari 0 Sampai Jadi jarak yang di X positif Adalah upper 2 Maka jarak total ini Upper 2 Ya A D O berarti A X Ini 4 kali mana Harusnya Ini 4 kali mana Apapun Alas Perhatikan panjang alas Perhatikan panjang alas Perhatikan Panjang alas Perhatikan Sama dengan gue dikari gigi Udah pasti Yaudah Kalo misalkan paju S X A X sama dengan Oh iya S X nya Oke Soalnya A itu kan dual Jadi A itu sebenernan Sama dengan Jadi A itu nanti adalah S kuadrat X Nah Dapet X X dulu Yaitu adalah A per H Kali H min Y Oke sama sih Nah sekarang cari Luasnya Karena dikit oleh persegi gampang banget ya tinggal dikuadratin Sama dengan Ya A kuadrat per H kuadrat H min Y kuadrat Nah Terus cari volumenya 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 dari piang bidar Volumenya dari piang bidar Volumenya dari piang bidar adalah integral A X D X Oke Oh A X Y A Y D O A Y D I Ini juga saya salah tulis Karena fungsinya terhadap Y ya Oke Fungsinya terhadap Y Karena dia Partisinya tegak lurus terhadap sumbu Y Itu tadi saya lupa ya Karena partisi itu tegak lurus terhadap sumbu Y Seperti yang tadi aku bilang Kalau tegak lurus terhadap suatu sumbu Berarti kita memiliki integralnya terhadap variable tersebut variable Y Karena dia bergeraknya sepanjang interval Y Dari 0 Alas itu jadi 0 Dari 0 sepihak Jadi dia bergeraknya Jadi ya otomatis kita mau Integral itu terhadap variable Y Oke Ini adalah Kita masukin umusnya ya A kuadrat A kuadrat A bingung Y kuadrat Oke dari intervalnya 0 sampe Sampai H Yang bukan A per 2 ya Oke ini adalah Saya ngecat aja ya 1 per 3 A kuadrat H Oke Intinya pertama-pertama Kalian bisa cari Alasnya dulu Alasnya yang konsisten Terhadap setiap ketinggian Kalau ini ketinggiannya itu Poros Sumbu Y Yang pandisi kirisan sejajarnya itu Sudah pasti berpotongan Tegak lurus terhadap sumbu Y Dan dia konsisten terus untuk semua Makanya kita Kita menyatakan adalah fungsi Y X sama dengan suatu fungsi Dan kita tinggal melakukan geometri Melakukan pakai Pesaman garis dan panggawan Dan didapatkan Sisinya Lalu tinggal di Badan diri kanan Rumus luas persegi itu tinggal di Badan diri kanan Dapat Ini masih Integralnya masih satu Sebenernya ini Tiga integral sebenernya Luas itu kan integral Volumenya integral Kita next Next ke 2.2 2.2 2.2 Oh ini mah langsung lagi ya 2.3 Terus 2.4 Kenapa? Kenapa langsung? Karena ini 30.4 Metode ya Metode einfach Matode metode cincin metode cincin ini metode колệt Nah untuk ketiga metode ini Berbeda kayak tadi Ini benar-benar di gerimeksi Kita proksimasi dengan jumlahkan Luas alasnya kita jumlahin Partisinya kayak tadi kan Luas alasnya A kuadrat per A kuadrat Kita jumlahkan terhadap Ya Pak Dohir Nah kalau misalkan 2.2.3.4 Itu kita bukan volume bener-beneran Tapi kita mencarinya volume bener-beneran Yang di listrik ucap gitu ya Jadi ada proksimanya Oke aku kasih satu contoh aja Biar kita bisa nge-nge-nge-nge semuanya Jadi udah bisa berbicara Jadi biar langsung semuanya Oke aku kasih satu contoh yang Jadi kalau kalian mau penurunan rumusnya Silahkan baca kembali catatan Pak Doe ya Jadi ini intinya kalau cakran Adalah volume sama dengan Integr P dikali Integral A sampai B Fx Fx Wadrat dx Sekarang lagi ini terhadap variable x Kalau variable y gimana? Ya bisa Di kubur Cari inverse-nya Dan Fx ini adalah Jadi-jadi Oke Ini adalah jari-jari luar Ini jari-jari dalam Nah jari-jari luar sama jari-jari dalam Itu ya jari-jari yang lebih besar Sama jari-jari yang lebih cilu Terhadap horusnya Jadi jarak yang lebih besar Terus pola-poli tabung Itu rumusnya adalah 2P Oke sama dengan 2P Integral A sampai B Jari-jarinya aku tulisnya Rx aja ya Rx Dikali Fx Dx Oke Ini Fx maksudnya apa sih? Ini maksudnya jari-jari ya? Biasanya jari-jari itu Paling umumnya sih X doang Atau Y doang Tapi kadang-kadang ada X plus 1 Atau X minus 1 Atau 1 minus X Jadi intinya Jadi-jadi-jadi Dan Fx ini adalah Tingginya Tinggi tabung Dx itu Ya apa namanya Ketebalannya Tapi Ya makanya volume kan? Jadi panjang Pagi panjang Pagi panjang Jadi pangka 3 volume kan? Ini juga Dx kan selisih Misalnya selisih cincinnya itu Ya gitu lah Pokoknya nanti kan bisa ada penutupan buktian Jadi ini adalah Rumus dari masing-masing metode Dan ini langsung contoh aja Dibiar kalian langsung kepikiran Langsung kembayang Oke Oke gampang aja ya Ini sama dengan X kuadrat Oke Jadi batasnya itu 0 sampai 2 Oke Diketahui Ada fungsi Y sama dengan X kuadrat Dan ada sumbu daerah Yang dibatasi oleh Fungsi tersebut Y sama dengan X kuadrat Dengan garis X sama dengan 2 Dengan sumbu X Atau Y sama dengan 0 Oke Nah sederhana Ini tuh Dari ini Apa yang mau dirotasikan Nah dirotasinya Ada 3 soalan Jadi soalan pertama adalah A Dirotasi terhadap sumbu X Dirotasi Terhadap Sumbu X Oke Soalan kedua B Dirotasi terhadap X-1 Dirotasi Ini X-1 ya Y-1 Dirotasi Terhadap Y sama dengan Minus 1 Yang ketiga adalah Dirotasi Terhadap Sumbu Y Oke Sekarang Ada yang tau gak Pake metode apa ya A Dirotasi terhadap Sumbu X Daerah asir Dirotasi terhadap Sumbu X Kira-kira bisa pake Metode apa Cakram Cakram Kita tulis metodenya dulu Metode tanah mana ya Metode Cakram Bisa yang lain gak Terhadap 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 Gedein dulu Disiru Mari Oke Oke Jadi apa Bisa gak Pake metode lain Sumpu X Bisa itu Sumpu X Cuman tadi Cakram Pake apa Pake apa Cicin atau kulitaku 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 Oh iya Kulitaku Nah bedanya dimana Kalau misalkan cakram Kalau misalkan cakram Bersang Oh iya Bersang 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 Cakram Bersang 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 Nah gitu kan Nah kalau misalkan cakram Partisi itu adalah Gimana Vertical Ini juga tegak, ini tegak, ini tegak, ini tegak ya, ini vertikal, ya, ini diputernya terhadap sumber X di sini, tekan ya, nah, seperti itu, tapi kalau kayak metode kulitabung, partisinya gimana, partisinya horizontal, ya bener, jadi ini horizontal untuk kayak gini ya, ya gitu lah, terus diputer, kan kalau kulitabung itu intinya dia harus sejajar sama orang lain, ini kan dia horizontal, horizontal, sejajar, gitu ya, jadi itu yang membedakan sama metode yang lainnya, kalau cakran kan ada pas ini atau gak apa terus kan, gitu kan, kalau cincin juga ada apa terus, cuma dia ada bolong, gitu ya, nah itu spoiler ya, gini sama min 1, oke, metode apa? Min 1 sama dengan pake metode cincin, 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 nah, 1 sama dengan 1, cincin, 2, nah, 2 apa, kan cincin tadi, ini kulitabung, kalau bener, bener juga, kulitabung, oke, sekali lagi, cincin itu berarti dia partisinya, bentuknisnya, kulitabung, berarti tegang, bentuknya, vertical, vertical berarti kesini ya, berarti set, gitu ya, berarti, set, gitu ya, berarti tengah-tengahnya bolong, kalau misalkan kulitabung, dia pasti sejajar sama porosnya, berarti praktisinya, eh, horizontal, datar, gitu ya, nah, sekarang sumbu y, sumbu y pakai apa, kalau sumbu y, diputer jawab sumbu y? tabung, bisa tabung, tabung itu pakai partisi apa? tegak, bener, kan dia tegak, kalau sejajar kalau misalkan mau partisi nya, horizontal, oke apa? cinci, 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 kenapa cinci, kenapa? ada gap, iya ada gapnya, jadi kayak dia bolong gitu ya, kan dia ada bolongnya kan? oke, oke, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, enam, oke, mau kerjain yang mana, ini kan dia tau ya, mau kerjain yang mana, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, enam, sebuahnya bisa kita kerjain sih, tapi ga ada waktu kan? oke, gajah aja, gajah oke, gajah, g-1, cincin ya, g-1, cincin, kita tinggal, sepertinya tinggal masukin musuh sih, ya kan, kita ada cincin, ada jari-jari besar, ada jari-jari kecil, oke, kita langsung, akan dijawab, akan dijawab, akan dijawab, ga ada akan dijawab sih, akan dijawab, B, yang nomor B, yang lang, kecil pasti, oke, B, dengan metode cincin, oke, metode cincin, kita tulis dulu rumusnya, ya, V sama dengan P dikali integral, R kuadrat, ikurang R kuadrat, R besar kuadrat, ikurang R kecil kuadrat, kalau aku diajarinnya gitu ya, sama bukan, ini V sama dengan P integral, R kuadrat, kurang R kuadrat, D, X, karena dia tegak, kan ini ya, R kuadrat itu adalah, jari-jari besarnya, ingat, jari-jari itu definisinya adalah, jarak dari titik terluar ke poros, ke poros, ingat ya, ke poros ini, Y sama dengan P integral, jari-jari luarnya, di sini, paling luar, paling luar, jaraknya ke Y sama Y satu, ada yang tahu? X kuadrat plus satu, X kuadrat plus satu, X kuadrat plus satu, dikali dengan X kuadrat plus satu, dikuadratin, terus dikurang dengan R kecilnya, R kecilnya, X kuadrat plus satu, 1, 1, 1, iya, kalau misalkan, ya ini kan 0 ya, ini Y sama dengan 0 ke Y sama dengan min 1, jaraknya 1, oke, 1 kuadrat, 1, ya kan, D, X, batasnya, dari mana, kita patisinya tadi apa, tegak lurus dari sumbu X, berarti dia bergeraknya, 0 sampai 2, sampai 2 ya, ini 2, 2, oke, 0 sampai 2, jadi 0 sampai 2, oke, bisa hitung ya, dikali integral 0 sampai 2, X kuadrat plus satu, ini kalau misalkan, jadi X kuadrat 4, B tambah 2 X kuadrat tambah satu, kurang satu, which is 0, oke, ada yang tidak paham dari sini ke sini? Ini, ini dipecah aja, di dalamnya dikuadratin, terus dikurang satu, oke, ada yang tidak paham, boleh? Ini yang pelanjutin aja, integral, i dikali dengan X kuadrat plus integralin, X kuadrat 5 per 5, ini ditambah 2 per 3, X kuadrat 3, ditambah 18 per 3, sama yang penyebut, gue sama yang penyebut lah, langsung ya, pi 32 per 5, ditambah 16 per 3, dikurang 0, which is, ya, dan ini udah 0 ya, Kalau ada salah itu boleh koreksi ya, ya kan, apakah sebenarnya tadi, ada yang mau dikasih lagi? Dari sini ke sini udah dijelaskan? Nah, dari sini ke sini, udah jelas? Udah, dari sini ke sini ya harus dijelaskan? Tinggal diintegralin, terus di-substitusi, di-substitusi, yang dimasukin batasnya masuknya, terus udah dilakukan volume masuknya, Ada yang masih ilmu? Boleh? Atau ini? Mau balik-balik ke sini? Ini boleh gue hapus? Oh, lewat aja, langsung resta lagi ya? Oh, lewat aja, langsung resta lagi ya? Oke. Lakhir ya? Bigi materi-lakhir, abis itu kita langsung bahas soal. Boleh ga ya? Cepet lah, bisa. Ini yang udah cepet. PPM. PPM dong lah. Oke? PPM itu berarti ada sebuah... Kepet lah. ... ... ... ... ... Terima kasih. Kita tinggal ini 42 menit. Oke, yaudah. Sekarang kita bahas TPM. TPM itu ada satu dimensi, ada dua dimensi. Yang satu dimensi sebenarnya nggak tahu sulit. Yang penting itu itu dua dimensi. Dua dimensi, oke. Kalau satu dimensi itu... Oke, oke. Ini katanya, katanya? Enggak. Oke. Jadi... Oke, jadi kalau satu dimensi, intinya kalau misalkan diri kosong massa, kayak jungkat-jungit gitu. Jadi harus dia serimbang di diri tersebut. Kalau satu dimensi, kita abaknya kayak satu garis lurus gitu ya. Dan kita memenuhi yang sika. Jadi ada yang namanya momen massa. Ya momen adalah. Sama dengan itu jarak D x masa. Oke, momen massa. Kalau massa sendiri, itu nanti kita bakal cari dengan diketahuinya ada sebuah... Yang namanya apa ini? Rapat masa, ya. Atau masa jenis lah. Rapat masa. Kalau misalkan satu dimensi, rapat masa itu fungsi x. Fungsi x, dia rapat masa. Masa per satuan luas. Masa per luas. Eh, per luas panjang. Masa per panjang. Kalau di dua dimensi, dia rapat masanya masih konstan. Karena kalau misalkan nggak konstan, jadi di equal fact. Itu konstan, jadi dia adalah rapat masa ber luas. Oke. Nah, masalah dimensi itu intinya kita mau mencari titik x bar. Dimana total momen itu sama dengan 0. Momen itu bagaimana? Kan jadi dimensinya sebagai jarak dikandungan massa. Nah, untuk mencari massa sekiannya sih. Itu kan udah diketahuinya pakai ini. Jadi literally tinggal panjangnya itu dikali dengan delta, ya kan? Rapat masanya. Itu dapat masa. Dan kita tinggal mencari D-nya. D-nya itu cuma ya. Kalau dia rapat dimensi, kayak penggaris, sekarang ini. Jarak A itu tinggal ujung dikali ujung. Nah, tapi karena ini krisisnya D-nya mulai negatif. Jadi kita bisa mengeneralisasi. Jadi untuk sebuah x, i dimanapun, dia jaraknya itu adalah. Misal lagi. Jadi, x dikurang kemana x bar. Jadi untuk setiap jarak masih x, i peran x bar. Dan masanya itu udah pasti. Masanya. Untuk masa suatu titik di titik x bar, i itu adalah panjangnya delta x, i dikali dengan panjang di delta x. Kita bisa definisikan. Kita bisa definisikan total momen-nya. Sama dengan sigma atau integral. Integral dari x, i, delta x, i, sobat. Rumusnya macam. Oh, enggak. Jadi sigma x, i, x, min, x bar. Dikali dengan masanya. Masanya itu yang ini. Delta x, i, delta x. Ya, kalau tanya ini rapat masa. Bisa dikecah. Ujung-ujungan nanti kita dapet sigma x, i dengan m, ya. M, i, m, i. Sama dengan x bar kali sigma, i. Jadi x bar itu sama dengan total momen di titik 0 dibagi dengan total masa. M itu total momen-nya. Total momen terhadap yang netik 0,0. Terhadap, lebih tepatnya terhadap sumbu y. Kalau mx, dia dipermudian gitu ya. Mx itu berarti sumbu x. M, i, sumbu y. Total momen terhadap sumbu x. M itu total masa. Total masa udah pasti. Ini kan rumus fisika ya. Masa perluas. Berarti masa sama dengan luas kali ininya. Dapat masanya. Oke. Masanya itu berarti integral delta kali. Ya, luasnya. Fx. Dx. Data-nya konstan. Udah keluar gitu kan. Ya, ini total masa. Dan biasanya secara umum. Seperti yang tadi saya jelaskan. Luas itu bisa bentuk mx diperang bx. Oke, bx. Oke. Terakhir. M, i, dan mx. M, i, adalah total momen terhadap sumbu y. Berarti kalau kita gambar secara dua dimensi. Ini aja lah. Iya kan. Kalau kita mau cari titik pusat masanya. Itulah persegi panjang. Persegi panjang. Persegi pusat masanya setengah-setengah. Panjang, setengah. Lebar, setengah. Titik ini. Nah, titik ini terhadap jaraknya sumbu y. Untuk setiap nilai x. Itu udah pasti. X. Dol. Ya, untuk setiap nilai x. Ya. Kalau jaraknya terhadap sumbu x. Untuk setiap nilai y. Ya, udah pasti. Jadi, f-nya. Dan x kuadrat. Y sama dengan x kuadrat. Kita tutup setiap nilai y. Nah, jadi. M, i, dan x-nya. Ini panjang. Kita mau cari jarak titik pusat masanya ke sumbu x. Sorry, salah ya. Jadi, jarak dari titik pusat masanya ke sumbu y. Itu pasti x. Jarak dari titik pusat masanya ke sumbu. X itu adalah fx per 2. Fx per 2. Karena ini di-upfit oleh y sama dengan 0. Ya, secara general ini fx dikurang 0 per 2 ya. Fx diperang 0 per 2 ditambah 0 per 2. Jadi, kalau secara umum ini ya. Kinabung setiap. Ok. Ya jadi hendaknya menitutup. Ok. Ok. Set. Ok. Oke, jadi pusat masa, jaraknya ke sungguh Y itu sudah pasti X. Jaraknya ke sungguh X itu setengah dari panjangnya, panjangnya itu adalah Fx barang X. Panjangnya setengahnya, berarti Fx in Gx per 2 itu adalah jarak dari titik pusat ini ke Gx. Atau ya atasnya juga misalkan setengah, Fx kurang Gx per 2, Fx kurang Gx per 2. Jaraknya ke sini itu Gx, berarti ya Fx dikurang Gx per 2 ditambah dengan Gx. Oke, jadi intinya jaraknya adalah Fx ditambah Gx per 2. Ini acakan dulu. Ini jarak dari sini. Oke, Fx plus Gx per 2. Itu adalah lingus umumnya, kalau MY tadi adalah integral X luasnya. Kalau Mx berarti jarak itu adalah Fx plus Gx per 2 kali di segera luasnya. Luasnya Gx. Bisa terhadap ini. Oke, sekarang kita, sebenarnya satu lagi, kita langsung ke latihan soalnya. Satu lagi itu jangan lupa hapus ya. Terema hapus itu intinya kalian ceritakan ya. Ini yang tadi aku jelasin di sini. Ini cerita kayaknya. Terus kalian cari jarak titik ke garis sumbukulannya tersebut. Sekarang intinya modul itu, kita hapus ini. Yang hapus ya. Yang hapus ya. Yang hapus ya. Oke, kalau Terema hapus. Ini kan modul putar juga. Modul putar itu adalah 2P R kali 2P kali R kali L A. Oke, luas. Jadi 2P R itu jarak titik pusatnya beratas. Gitu kan. Jadi intinya itu kalian mencari R jarak titik pusat jarak TPM ke sumbukulannya. Kalo L A, kita kira ada soal. Baru, baru. Baru. Ini aku hapus ya. Udah hapus udah lagi. Baru, ini aku hapus. Ini aku hapus. Nah, kalau misalnya soal, aku pilih yang soal yang gila ya, 2017, 2018 itu jelas ya, 2017. 2017, 2017. Nah, aku tulis soalnya dulu, kalau kalian mau ngejar dulu, boleh. Oke, in general, drop of cost. V eu max. Parts to avengs. Okay. In general, in have the Glas says, i can cause individuality. Can you, can you, has to have the boys who are put up? Can you close theボード? Terima kasih. 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 Okay. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Okay. terima kasih. 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 Ini dikali setengah, ini adalah dua, 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 oke, oke, terus nomor terakhir sebagai penutup hari ini, oke, nanti kalau kalian harus tanya, kalian bisa submit di situ ya, sama penumpuan, biar kalian bisa di-submit, nanti bisa saya jawabin, ini soal terakhir, tapi tidak sepenuhnya terakhir, masih belum terakhir, oke, disini ada yang memikirkan, ini ada yang memikirkan caranya, ini integral seper akar satu minus e kuadrat, eh, pangkat x kuadrat, ya, men, substitusi, apanya, dan substitusi apa? 2x. 2x sama dengan sesuatu, gitu. Bukan, apa? Misal, siapa? Eh, pangkat 2x. 2x. X E pangkat X sama dengan? Sin 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 apa? Sin Theta ya Diturunin, berarti E pangkat X D X sama dengan? Pos Theta D Theta Oke Nah ini kan bisa dong? Kan E pangkat X sudah bisa Tapi E pangkat X D X nya gimana? E pangkat X Gak ada Ada yang bisa kepikiran? Masih ada 5 menit Sampai Dikali Dikali F pangkat X Dikali F Yang mana dikalinya? Oh jadi dikali antar itu Dikali F pangkat X Oh di yang mana? F pangkat X Per F pangkat X gitu Bisa Nanti F pangkat X D X 6 dapat Tapi di bawahnya nanti ada F pangkat X Oh bisa juga sih Jadi ini misalnya Jadi F pangkat X Oke bukan ide nya bagus F pangkat X D X D x Dikali sama F pangkat X Jadi F pangkat X D X Oke jadi gini soalnya Bisa bisa Sama aja sih Integral F pangkat X D X Jadi F pangkat X D X Angkar 1 minus F pangkat X D X Nah sama aja sih Ini adalah F Pangkat X D X Nah sama aja sih Jadi F pangkat X D X D X D X Kosa apa F pangkat X D X Kosa apa F pangkat X D X D X Cosek ya? C-SC lah Oke Ada yang tau indirga kosekan? Tunggu apa? Ada kato? Iya Kosekan itu Tampun ya Kan? Minus 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 Dari kota tangan Setup Tambah kosekan Oke Oke Oh post it Soal tantangan Soal tantangan Oh iya kenapa? Soal tantangan Bapak Berapa? Masih sampai 6.50 Oke Satu soal lagi ya Sama-sama 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 Sama Sama-sama Sama 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 Muslim cuentap Gila sih Oke ini Suci oke eh gampang udah mau langsung aja nih oke ini disini dia terimakasih komentannya ini lupa jadi ini len potangen oke ini lanjutan ya minus len potangen teta plus posekan teta plus c dimana potangen teta itu adalah potangen oh iya atas ini ya iya oke atas len kan satu minus waduh e pangan x ini ditambah kosekan kosekan itu sepersin sepersin berarti satu per e pangan x e pangan min x samanya ya oke minus yang keluar ya beneran gini aja nah ini udah bener bener 100 point oke ada masalah tambahan udah 45 oh iya kita belum ada soal itu ya muter tepe 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 ya ya